Sementara itu pemirsa kasus pembunuhan yang pelakunya masih merupakan remaja menghebohkan warga di Makassar, namun yang lebih menghebohkan lagi adalah multi pelaku yang ingin menjual organ tubuh korban di situs jual beli organ tubuh online. Warga pun tidak lagi bisa menahan emosi dan langsung melakukan perusahaan rumah para pelaku. Video amatir detik-detik saat sejumlah warga menghancurkan rumah remaja yang menculik dan membunuh anak 11 tahun di Makassar ini beredar di media sosial. Terlihat puluhan warga yang penuh emosi merusak satu persatu seng yang menempel di bangunan tersebut, sementara warga yang lain hanya menyaksikan. Diduga aksi pengrusakan terjadi di rumah pelaku Ade yang berada di Jalan Batua Raya Maros karena emosi tak menemukan keluarga pelaku. Setelah merusak rumah pelaku Ade, warga juga merusak warung milik orang tua pelaku utama. Puluhan polisi pun langsung ditugaskan untuk melakukan evakuasi barang yang tersisa ke mobil truk untuk menghindari terjadinya aksi penjarahan. Menindaklanjuti insiden ini, Kapol Restabes Kota Makassar meminta keluarga korban untuk tidak lagi melakukan pergerakan tambahan dan mempercayakan kasus ini ke pihak yang berwajib. Sengaja saya menghubungi keluarga korban karena saya merasakan pastinya keluarga korban, perabat, saudara, teman, pasti akan memusuhi melihat fakta yang terjadi. Dan saya berharap masyarakat di sini ikut membantu aparat keamanan dalam hal mempercayakan perkara ini, sudah kita tangani, sudah kita berjumpul. Sebelumnya Ade dan MF diamankan polisi karena melakukan pembunuhan kepada bocah laki-laki berusia 11 tahun. Saat diperiksa, pelaku mengaku membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh yang mampu menghasilkan banyak uang. Pelaku Ade mengaku mengakses situs jual beli organ tubuh manusia melalui mesin pencari asal Rusia, Yandex, dengan mengetik kata kunci organ sel dan mendapati harga organ tubuh senilai 8.000 dolar yang jika dirupiahkan sekitar 1,2 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urbone, I News, Maborkan.